Tiga jenazah korban jatuhnya pesawat Lion Air JT610 asal Bangka Blitung pada selasa pagi tiba di Pangkal Pina. Usak nangis keluarga korban pun pecah saat mobil pengangkut jenazah tiba di rumah duka di jalan Tengku Umar Lubuk, Kelisunga Liat, Kabupaten Bangka. Suasana duka dan haru menyelimuti saat jenazah vera Yunita korban jatuhnya pesawat Lion Air JT610 asal Bangka Blitung tiba di rumah duka di jalan Tengku Umar Lubuk, Kelisunga Liat, Kabupaten Bangka pada selasa pagi. Yunita merupakan anak ketiga dari tiga bersaudara, di mana dalam kecelakaan jatuhnya pesawat Lion Air JT610 tujuan Jakarta Pangkal Pinang pekan lalu. Juga turut menewaskan hardi kakak korban yang hingga kini jasadnya masih dalam proses pencarian. Fera juga kan kemarin kita dapat kabarnya jam 5 lewat sore gitu, tapi kan kita baru dapat kabar kan disuruh ke rumah sekitori itu, saudaranya. Tapi kan kita lihat di TV-nya udah jam berapa ya, yang benar-benar kan tahunya kan di TV itu, jam 7 ya, jam berapa itu. Baru jelas gitu memang benar-benar itu udah ketemu. Kita mengucapkan terima kasih lah, mereka kan langsung sampai ya, maksudnya kan untuk itu, untuk cari korban gitu ya. Mereka juga kan berjuang udah itu ya, udah sangat-sangat gitu ya, berusaha. Setiba di rumah duka, jenazah Fera disambut oleh pihak keluarga dengan upacara keagamaan. Sementara pihak keluarga berharap tim pencari dapat menemukan jasad hardi selaku kakak korban agar dapat dikebumikan di tanah kelahirannya di Bangka Blitung. Dari Kabupaten Bangka, Bangka Blitung, Endang Kurniawan, ANYUS melaporkan.